Sampai hari ini kami masih berperasangka baik Bapak Presiden BKS, Bapak Suliapalo, Muhammad Iskandar Mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pegian Saya membaca pedi perjuangan membuka opsi lebar Untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Panas-panas, mundurnya Erlangga dari Ketum Golkar lagi rame banget diomongin nih guys Pengunduran diri yang cukup mendadak ini menunjukkan banyak spekulasi politik Yang mayoritas berputar kepada narasi dugaan bahwa ini adalah manuver politik Jokowi Soalan kadang-kadang Ibu Mega kesel juga sama Suraipaluh ini Begitu helikopternya mau mendarat, ayam Mbak Mega di rumah burung wang terbang semua Itu benar-benar Ya benar Selamat datang di sudut pandang teman-teman Kita ngumpul lagi di sudut pandang Dimana di segmen For Your Politics Kita bahas info-info yang lagi FYP dari dunia politik dalam negeri Masih ingat tentang Faisal Asegaf Salah seorang politisi yang mengkritik habis-habisan pemerintah Dan sekarang berusaha untuk mendirikan sebuah partai namanya Partai Negoro Partai Negoro ini getol banget mendukung di belakang pergerakannya Anies Baswedan juga nih Tapi melihat situasi yang tidak menguntungkan untuk Anies Dimana PKB sudah mulai goyah imannya untuk gabung ke Prabowo Kemudian ada Nasdem juga gak ngerti nih sikapnya iya atau tidak ke Anies Kemudian ada PKS yang ternyata beberapa saat yang lalu justru konferensi pers Mengatakan kami akan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo di Pilkada Itu artinya kan komunikasi ke Kim Loh gak jadi dukung Anies Nah ini nih ini membuat Partai Negoro Pimpinan Faisal Asegaf jadi waduh situasinya kenapa begini gitu Jadi serasa kayak ditinggal gitu ya Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Mastik Sampai hari ini kami masih berperasangkau baik Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Palo, Muhaymen Iskandar Mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat Semoga ada manufir dua tiga orang Berinisial G, berinisial A, berinisial J Melakukan konspirasi busuk untuk meneror tiga partai Untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas dikada Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Negoro mengundang Bapak Ibu Saudara pendukung perumahan Datang ke kantor Nasdem Kalau datang ke kantor PKS, mau datang ke PKS Kalau datang ke kantor PKB, mau datang ke PKS Dengan cara itu kita tunjukkan kepada mereka Suara kita satu suara, satu juta Dikali lima puluh juta orang pendukung perumahan di Indonesia Jumlahnya lima puluh triliun Jangan menghinakan rakyat Jangan lecehkan suara rakyat Jangan mengabaikan aspirasi rakyat Kantor-kantor partai bisa disilbu oleh rakyat Karena permufakatan jahat Dengan cara-cara tulang, cara-cara tulas Bahaya nih, bahaya Bahaya ketika ada orang yang ngajakin untuk menggeruduk kantor partai gitu ya Apalagi yang ngajakin menggeruduk kantor partai lain Itu adalah pimpinan partai yang lain lagi gitu Bayangkan ketika ada Megawati misalkan Ngajakin para pendukungnya untuk menggeruduk kantornya Gerindra Nah, apa ini? Urusan masing-masing kan partai ya kan? Ini katanya sudah jadi partai sendiri nih partai negoro Kenapa malah menggeruduk ngajakin orang-orang simpatisannya Menggeruduk PKB Menggeruduk Nasdem Menggeruduk PKS juga katanya Wah, ya urusin aja partai anda sendiri gitu Ini kenapa? Hanya demi mengabdi Untuk melayani bocah karbitan istana Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8 persen Partainya tidak laku Tetapi para erit-erit partai Menggendong bocah karbitan Pertama gimran Kedua KS-an Yang tujuannya Untuk memaksakan Melecehkan Memarginalkan suara raja Batuk pak Kasih minum dulu apa itu? Ini serak nih Kering Lucu ya Bagaimana satu partai itu Gak suka sama partai yang lain Dan ngajakin simpatisannya Buat menggeruduk partai itu gitu Kasian Kasian bener gitu Kasian dalam arti Anda kenapa menggeruduk kami? Urusin aja partai Anda sendiri Kami punya kebijakan Kan pasti begitu partai lain ya Ini ketika Anies gak jadi maju gitu ya Karena PKS sudah mau Mencabut dukungannya PKB kayaknya gak jadi Kalau PKB Jakarta sih sudah deklarasi Cuman kan keputusan di DPP Di Mohaiminnya kan gitu Itu kayak juga gak jadi Nasdem yang sudah deklarasi Belum ada keputusan resmi sebenarnya ya Belum ada surat-suratnya gitu Dan bahkan Sahroni sebagai bendara umum Mengatakan Keputusan untuk mendukung Anies Belum bulat Begitu Ini kenapa jadi partai negoro Yang mencak-mencak gitu Ditinggal sih Atau mungkin gak ada petawaran Saya membaca PD Perjuangan Membuka opsi lebar Untuk bersatu Dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Dan itu bisa dicek misalnya Dari gesture politik Yang dikirimkan oleh PD Perjuangan Mulai dari penunjukan Puan Sebagai fasilitator dan jembatan Untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo Kebetulan Mbak Puan Selain putri dari Ibu Mega Beliau adalah ketua DPR sekarang Yang tentu saja Sangat mungkin Berkomunikasi dengan banyak pihak Termasuk dari elit Partai-partai pendukung Prabowo Gibran Termasuk misalnya Bang Dasko Kemudian juga Sekjen Gulkar Yang juga notabene adalah Wakil ketua DPR Dan elit-elit partai yang lain Jadi Mbak Puan menjadi kunci Apakah PD Perjuangan Bisa bergabung atau tidak Tentu saja kata putusnya Ada di Ibu Mega Tetapi kalau kita lihat Faksionalisasi di PD Perjuangan Mbak Puan yang menurut saya Paling di depan Dalam usaha untuk menyatukan PD Perjuangan Dengan pemerintahan Prabowo Oke Atau mungkin kita mulai Dari bergabung di Bilkada Karena situasi Tidak menguntungkan Untuk PDIP Calon-calonnya Tidak dijagokan Di beberapa survei Di daerah-daerah Kita sebut daerah kunci Misalkan Jakarta PDIP ditinggalkan Teman-teman koalisinya Dia mau koalisi sama siapa Sampai sekarang Belum ada clear Koalisi dengan siapa Padahal PDP kalau mau maju Di Jakarta Butuh koalisi Karena kursinya Kurang Ya kan Apalagi belum ada Nama satu pun Yang dimajukan Ke Jakarta Kalau tebakan Saya sih PDP sebenarnya sih Punya tokoh yang bagus loh Ahok Ya Menarik itu Kalau bisa maju lagi Di Jakarta Apalagi Ahok itu Sejak dari Pilpres Itu sudah Kasih sinyal Banyak sekali Ke Ibu Megawati Soekarno Putri Tidak tahu tuh Di respon Tidak sinyalnya Tapi sekarang Kayaknya PDP butuh Tokoh yang Mumpuni lah Dan Ahok Menurut saya Mumpuni Buat maju Di Jakarta Apalagi kan Punya rapor juga Di Jakarta Seperti apa Kepemimpinan Dari Ahok Itu Dan Menurut survei juga nih Ahok itu 11-12 Dengan Anies Baswedan Jadi Surveinya paling tinggi Dua orang ini Nah sekarang Ada kebutuhan juga Untuk koalisi Dengan siapa Nah kalau Puan Misalkan pilih Koalisi dengan Kim Kayaknya susah ya Kalau di Jakarta Di yang lain Mungkin boleh Nah Kalau mau masuk Ke pemerintahan Prabowo Bisa dimulai dengan Kulonuun dulu nih Di Pilkada Gimana Mau gak koalisi Dengan KIM Hey BDIP Panas-panas Mundurnya Erlangga Dari Ketum Golkar Lagi rame banget Diomongin nih guys Pengunduran diri Yang cukup mendadak ini Mencukkan banyak Spekulasi politik Yang mayoritas Berputar kepada Narasi dugaan Bahwa ini adalah Manuver politik Jokowi Menariknya Kalau kita runut Dinamika pelengseran Erlangga Dari beberapa waktu lalu Sebenernya Narasi masuknya Kepentingan Jokowi Kepartai Golkar Cukup aneh nih Karena terlihat Beberapa kali Tidak diterima lapang dada Oleh banyak Ketinggi Golkar Pada Maret 2024 Misalnya Abu Rizal Bakri Mengatakan Ada ART Golkar Menutup jalan Bagi Jokowi Untuk jadi ketung Golkar Pandangan serupa Juga disuarakan Yusuf Kala Hal ini lantas Munculkan pertanyaan penting Yakni Jika mundurnya Erlangga Jadi celah Untuk masuknya Kepentingan Jokowi Ke Golkar Kira-kira Threat off apa Yang akhirnya Diterima para elit Partai Golkar Apakah ini Terkait posisi Golkar di Pilkada Atau jaminan Bahwa relawan Jokowi Yang begitu banyak Kini juga jadi Ceruk suara Partai Golkar Hmm Kalau menurut kalian sendiri Apa nih alasannya Berikan pendapatmu Menarik juga ya Kalau teman-teman Flashback ini Ini gara-gara Erlangga Mengundurkan diri sih Makanya nama Jokowi Muncul lagi Disebut-sebut Mengkudeta Golkar Mau jadi ketumnya Golkar Cuman Ini tuh sudah dibahas Beberapa Waktu yang lalu ya Sekitar Maret April Ada isu soal Jokowi Jadi Ketum Golkar Setelah gak jadi presiden Itu ada Yusuf Kala Ada Burizal Bakri Siapa lagi Ada banyak tokoh Golkar Mengatakan Ada syarat sebenarnya Kalau misalkan Ada kader Golkar Pengen jadi ketum Mulai dari ikut ke Pengurusan berapa tahun Dan jadi kader Golkar Sebelumnya Dan seterusnya Dan seterusnya Nah syarat-syarat itu Tidak masuk di Diri Jokowi Dodo Karena kan Jokowi Sebenarnya Lebih lama Jadi kader PDIP Kan belum pernah jadi Kader Golkar Jadi tuduhan Jokowi mau kudeta Kursi ketum Kayaknya Waduh Kok gak masuk ya Dengan ini Jadi mereka-mereka Yang ada di Golkar Orang-orang besar semua loh Abu Rizal Bakri Yusuf Kala Siapa lagi Banyak Ada Luhut juga ada disana Ini orang-orang yang Kayaknya bakal Ngelihat Jokowi Tiba-tiba masuk Bakal aneh sendiri Gak mungkin Oh bentar dulu Nah yang paling Memungkinkan adalah Bahlil Lahadalia Ini adalah orang penting Di Golkar juga Kalau misalkan ada Jegal Menjegal Di tubuh Golkar Sepertinya Yang paling Diuntungkan dari Situasi ini Adalah Bahlil Karena dia bisa Maju jadi ketum Gitu Bukan Jokowi Sebenarnya Jadi ini Urusan internal partai Bukan orang di luar partai Kemudian dituduh Untuk mengkudeta partai ini Jadi jangan Silahkan Jokowi Ini terlihat Keakrapan ya Bahlil Dan juga Erlangga Ini waktu di IKN ya Waktu menghadiri Rapat perdana Di IKN Menarik Jadi Tadi kita lihat sendiri Keakrapan Erlangga Dan Bahlil ya Bagaimana dia pelukan Waktu foto Dan seterusnya Dan seterusnya Gitu Jadi kalau misalkan Erlangga mundur Itu orang yang Paling diuntungkan Bahlil Karena ada Satu pengakuan Dari Yusuf Kala Bahwa Bahlil itu Pernah bertemu Ke Yusuf Kala Minta restu Katanya Minta restu Nanti di Kongres Golkar Bahlil ini Berniat untuk Maju Dalam Pemilihan Ketua Umum Golkar Gitu Jadi jangan Bawa Jokowi nih Jokowi gak ada Urusannya Kemarin Di disitu harus Dulu Jokowi Wah Pak D Lagi Pesan kursi Kursi Golkar Gitu kan Macem-macem Haters tuh Memang ada aja Alasannya Kursinya Pak Kapor Itu diambil Katanya Kursinya Pak Kapor Ya Ambil Mbak Erlangga Tet ayam Mbak Mega Di rumah Burung Terbang semua Itu beneran Ya bener Bener Kan dekat kan Bukan persoalan Kebangsaan yang prinsipil Ada juga Tapi kan kadang-kadang Kebangsaan lupa Masalah-masalah Kayak begini kan Orang piara burung Capek-capek Beli mahal-mahal Ayah mahal-mahal Tiba-tiba helikopter Kan Lompat-lompat Semua itu Unggas Apalagi Ibu Megawati Sudah ini ya Sudah berumur Jadi Ibu Mega tuh Punya Mungkin ya Ini menurut Menurut Penuturan Zulfan Lindan nih Kadang-kadang Ketidak akuran Para elit itu Di umur-umur sekian tuh Di umur-umur Megawati dan Suryapaloh Itu sudah masalah Bertetangga aja gitu Ini Suryapaloh Punya helikopter Megawati Punya ternak Gitu misalkan ya kan Itu ketika Helikopter turun Kan pasti ribut banget tuh Ternaknya pasti Pada kalang kabut Itu mungkin Membuat Ibu Megawati Gak suka Dan ini kayaknya bener sih Kayaknya Kayaknya bener nih Bocoran dari Zulfan Lindan ini Ya emang Umur-umur segini Emang lagi Sensitive Soal bertetangga ya Bahkan mantan presiden Dengan Ketum Parpol Itu bisa jadi Crash Gak ada gesekan Gara-gara bertetangga Yang tidak rukun Ih Ih Gitu Oke Segini dulu video kali ini Temen-temen Punya pendapat Tentang bahasan-bahasan Yang barusan kita bahas Tulis di kolom komentar Oke Saya Abdul Salam KEB